Kapan nih kangen? Nggak, muntah gitu. Hah? Udah, anak ini. Belum siap ya? Nggak tau lah. Mumpun pertemuan Shifa Haju dengan mantan kekasih El Rumi, Marsha Arwan, beberapa waktu lalu jadi perbincangan warga sosmed. Pasalnya pada momen tersebut, Shifa Haju yang baru go publik, secara terang-terangan menggandeng tangan El Rumi di hadapan Marsha Arwan. Sikap wanita 24 tahun itu pun dianggap tidak menghargai perasaan mantan kekasih pacarnya tersebut. Padahal keduanya saling mengenal. Lebih jauh kini warganet bahkan mulai membanding-bandingkan keduanya. Dari sikap yang dianggap tak menjaga perasaan Marsha Arwan, kini gaya pacaran antara Marsha dan Shifa pun terbawa untuk dibanding-bandingkan. Warganet menilai meski El Rumi 5 tahun berpacaran dengan Marsha, namun mantan artis cilik itu disebut warganet tak pernah mengenakan baju terbuka. Sementara Shifa Haju dinilai meski baru go publik, tapi sudah berani mengenakan pakaian terbuka saat liburan barang. El dan Marsha sendiri diketahui berpacaran sejak 2014 lalu. Selain kerap putus nyambung, hubungan El dan wanita kelahiran 24 Oktober 1996 itu juga diuji dengan pacaran jarak jauh saat El harus berpuliah di London. Meski tertaut jarak dan waktu, sikap romantis dan penuh kejutan El dari London tak berhenti. Pada hari Valentine misalnya, kejutan manis untuk Marsha pun datang dari El di hari Valentine dengan ucapan romantis. Bila berkumpul bersama, mereka selalu menyempatkan waktu untuk berlibur dan merayakan momen penting bersama seperti merayakan tahun baru. Tak hanya asik berdua, Marsha dan El juga kerap liburan hingga menikmati waktu bersama dengan Bunda Maya, termasuk saudara El Rumi Al-Ghazali dan Dul Jailani. Hubungan mereka pun mendapat respon positif dari publik karena dinilai tak menggumbar kemesraan. Sayangnya hubungan El dan Marsha Kandas di tahun 2019. Lepas berpacaran selama 5 tahun dan menjomblo nyaris 5 tahun, kini El resmi menggandeng Shifa Haju sejak akhir Juli lalu. Meski sudah pede tampil di depan publik, namun pasangan ini belum secara terang-terangan mengunggah foto romantis berdua. Walau begitu sejumlah potret, mereka berdua terekam saat liburan ke Bali. Mereka misalnya terlihat bersama saat berada di restoran milik ibu mertua Jennifer Kopen, sahabat Shifa. Tak hanya berdua, ada pula Aziza Salsa, Ratu Namira, hingga Haris Firza dan Rebecca Kloper ikut liburan bareng. Selain di restoran Edekintiu, El dan Shifa juga menghabiskan waktu berkingcan di pantai. Mereka tampak menikmati sunset dan ngobrol ringan di pinggir pantai. Selama liburan di Pulau Dewata, El dan Shifa selalu terlihat mengenakan outfit warna senada. Jauh sebelum liburan ke Bali, Shifa lebih dulu menjalin kedekatan dengan calon mertua Bunda Maya. Selanjutnya, pada momen konser Dewa 19, El Rumi Gercep perkenalkan sang kekasih pada Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Merse aruan 27 tahun, sudah lebih dulu terjun ke dunia akting saat berusia 7 tahun lewat tebut sinetron dia 2003. Saat berusia 12 tahun, ia juga perdana tampil di layar lebar lewat film horor Hantu Jembatan Ancol 2008. Hingga saat ini, Marsha yang merupakan anak pertama dari pasangan Maruli, Asi, Budi, Aruan, dan Lisa Tambunan ini, sudah bermain sekurangnya dalam 45 judul sinetron. Beberapa sinetron populernya seperti Bawang Merah, Bawang Putih 2004. Makin sayang 2006, tendangan Simadun Returns 2014, hingga catatan Seaboy The Series 2016. Untuk koleksi film, Marsha sekurangnya sudah berperan dalam 13 judul film. Aktis berdarah Batak ini paling dikenal antara lain lewat film Garuda Didadaku 2013. Lembang Lingsir 2019, Ratu Danza 2022. Hingga aku tahu kapan kamu mati 2023. Tidak cuma serial TV dan sinetron, akting terasa kakak dari Michael Arwan ini juga bisa kamu lihat lewat sederet serial web dan FTV komedi romantis. Ada pun si Pahaju yang lebih junior 4 tahun dari Marsha Arwan ini, mulai berkari di usia 14 tahun. Kalau itu wanita kelahiran 13 Juli 2000 ini debut serial TV Bintang di Langit 2014. Dua tahun berselang, Shiva memulai debutnya di film bioskop Beauty and the Beast 2016. Dinukil dari sebuah sumber aktis berdarah Gorontalo ini, sudah berakting sekurangnya dalam 19 judul sinetron. Beberapa sinetron yang makin melambungkan popularitas anak dari pasangan Andre Arianto dan Sandy Haju ini, antara lain Mermaid in Love 2016. Jangan Minta Jatuh Cinta 2020, Magic Tumblr 2020, hingga sinetron Saleha 2024. Dalam 8 tahun sejak debut akting layar lebar, kakak dari Sherina dan Manda itu sudah bermain hingga 18 film. Beberapa film yang masuk dalam kategori populer yang diperankannya seperti Danur 3 Sanyurari 2019, Sejuta Sayang Untuknya 2020, 200 Spons Beauty, catatan si Boy, hingga Mohon Doa Restu yang ketiganya rilis di 2023. Sama seperti Marsha, Shiva juga memiliki sejumlah karya serial web hingga FTV. Marsha Arwan kecil yang besar di Jakarta diketahui menempuh pendidikan SMP dan SMA di kota tersebut. Di tengah padatnya jadwal syuting, wanita 27 tahun ini tetap mementingkan pendidikannya sekalipun sudah memiliki karir yang sukses di dunia hiburan. Marsha Arwan yang mengambil kuliah jurusan manajemen ini pun belajar membagi waktu antara pendidikan dan karirnya. Marsha menuturkan target pendidikannya agar kelak bisa mengatur setiap hal dalam kehidupannya, termasuk keuangan. Pengen bisa belajar bisnis manajemen juga. Manajemen itu kan nggak cuma buat bisnis saja, kita punya uang juga harus mengatur itu, tutur Marsha dalam sebuah wawancara beberapa tahun silam. Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Bindan Nusantara ini diketahui sudah lulus S1 pada Juli 2021 lalu. Berbeda dengan Marsha yang masih sempat menempuh pendidikan dasar dan menengah secara reguler. Saking sibuknya di panggung hiburan, Civa Haju memutuskan untuk mengikuti program homeschooling. Tujuannya agar ia tidak tertinggal pendidikan di sela kesibukannya sebagai aktris yang tengah naik daun, terutama saat duduk di bangku SMA. Diketahui wanita berusia 24 tahun itu terbilang mahasiswa baru program S1 di Universitas Pelita Harapan atau UPH. Berdasarkan data dari PDDKT, Civa Haju mengambil jurusan hubungan internasional atau AHI dan masuk di angkatan 2023. Baru masuk kuliah, setelah bertahun-tahun lulus, Civa mengaku punya 6 tahun GPR. Namun setelah menjajal perkuliahan reguler alias tetap muka selama 2 pekan, mantan kekasih Angga Yunanda itu rupanya merasa kesulitan membagi waktu. Ternyata akhirnya aku menemukan jalan tengahnya, aku masuk kelas karyawan. Offline-nya itu cuma hari Sabtu dan satu semester cuma 4 kali pertemuan, beber Siva. Menariknya ternyata jurusan kuliah yang dipilih Siva Haju berbeda jauh dengan harapannya dahulu. Sebab dalam sebuah wawancara pada 2019, ia mengaku ingin kuliah jurusan psikologi demi menjadi seorang psikolog anak. Kejantikan dan persona mantan Persus pacar L. Rumi ini bisa kalian lihat dalam penampilan publik artis berdara Sulawesi Persus Sumatra ini. Saat kondangan misalnya, Marsha terlihat elegan dengan pilihan kebaya beludru beraksen bordir nanmenawan. Sementara itu Siva tampil elok dengan sheer dress berpotongan lurus. Masih dalam pusana kondangan, gaya Marsha di foto ini tampak stunning dengan one-solder dress bercorak gradasi. Berbeda dengan Siva yang apik dalam belutan kebaya enjim dan rock body. Berikutnya, artis yang pernah sama-sama berakting dalam serial Aladin dan Putri Yasmin itu, tanpa janjian, pernah mix and match blazer dan blue denim. Jika Marsha pilih street style plus upperside pants, sementara Siva tampil dengan gaya smart casual look. Bag pinang di beladua keduanya juga pernah kompak padukan sparkling dress dengan white boots heel dan eye-catching. Dalam sebuah kesempatan, Marsha yang terlihat elegan tampak mengkombinasikan sliples top dan slag skirt berpotongan mermaid. Di sisi lain, Siva tampil minimalis dalam paduan mini dress bernuansa base. Pada unggahan ini, Marsha terlihat mengenakan busana etnikal yang kental. Sebaliknya, Siva tampil glamour dalam balutan mini sequin dress. Pada potret terakhir yang bernuansa nusantara, Siva terlihat mengenakan kreasi kebaya kutu baru lengkap dengan stegen dan rock body. Adapun Marsha tampak stylist dengan korset top dan mermaid skirt bertabur payet. Menurut kalian, siapa yang lebih memesona? Mantan terindah atau pacar terkasih? Salah satu keponakan Maya Estiansi, Diandra, mengungkap bahwa meski baru menjalin asmara dengan Siva haju. Namun, sepupunya itu diakui Diandra sudah siap membina rumah tangga. Lebih lanjut diungkap oleh wanita berhijab ini di antara ketiga anak Maya dan Ahmad Dhani, sosok Ella yang bisa dibilang paling siap. Alasannya, karena si sulung Al belum bisa menikah lantaran, kakak dari Alisa Dagize dikabarkan akan menikah tahun depan. Sementara itu, Dul juga dinilai masih terlalu muda untuk menikah. Sontak saja potongan video pengakuan sepupu Al-El Dul tersebut, langsung ramai di komentari warganet. Ter sedikit dari mereka yang mengaminkan pernyataan tersebut. Kalian sendiri setuju gak nih jika El Rumi nikah duluan melangkahi Al-Ghazali?